Intro Hai, jumpa lagi bersama dengan saya, Ujiap, dalam 2 Minutes Wisda Kali ini saya ingin berbicara mengenai apa yang paling dibutuhkan dalam kehidupan seseorang untuk mencapai yang namanya keunggulan, apakah konsistensi, kerja keras, atau kecepatan Untuk mengetahuinya, saya akan memulai dengan memberikan sebuah kisah tentang seekor kelinci dan seekor kura-kura Kelinci dan kura-kura berdebat siapa di antara mereka yang paling cepat, maka kemudian diadakanlah sebuah perlombaan Dan ketika perlombaan dimulai, kelinci dengan kecepatan tinggi melesat untuk bisa menyelesaikan perlombaan tersebut Tapi di tengah jalan, dia merasa berkursi diri, dia merasa bahwa dia sangat yakin dia pasti akan jadi juara Karena kura-kura sangat lambat dalam perjalanan Maka kelinci kemudian memutuskan untuk berhenti di bawah sebuah pohon dan beristirahat Dan ketika dia beristirahat, dia lalu tertidur Saking lamanya dia tertidur, maka kura-kura yang tadinya sangat lambat berhasil melampaui si kelinci dan keluar menjadi si pemenang Dari kisah ini, manakah yang lebih dibutuhkan? Apakah kecepatan, konsistensi, atau kerja keras? Nah, dari kisah yang pertama ini kita dapati bahwa konsistensi dan kerja keras bisa mengenakan yang namanya kecepatan Apalagi jika di dalam kecepatan itu terdapat yang namanya cepat berpuas sendiri Tetapi kisah itu tidak berhenti di situ Kelinci tidak menerima kekalahannya Lalu kemudian memilih untuk meminta melakukan rematch atau pertandingan ulang Kura-kura pun menerima, maka mereka kemudian melakukan pertandingan ulang Dalam pertandingan ini, kelinci menyadari kekalahannya, menyadari kesalahannya dalam pertandingannya yang sebelumnya Lalu langsung dengan secepat kilat, berlari dengan kecepatan tinggi dan konsisten tanpa berhenti Akhirnya, kelinci keluar menjadi pemenangnya Di kisah yang kedua ini, kita dapati bahwa konsistensi dan kecepatan bisa mengungguli yang namanya kerja keras Setelah belajar dari kekalahannya di pertandingan sebelumnya, maka kemudian kura-kura juga meminta rematch atau pertandingan ulang Dengan syarat dalam pertandingan ulangan ini, maka kura-kura yang menentukan rute perlombaan itu berlangsung Tanpa berpikir panjang, kelinci lalu mengiakan untuk mengizinkan kura-kura membuat betak atau rute perlombaan mereka Tanpa diketahui bahwa kura-kura membuat rute yang di dalamnya akan melintasi sebuah sungai Sehingga apa yang terjadi, kelinci dengan konsistensi dan kecepatannya berhasil sampai di tepi sungai Dan dia tidak mengetahui bahwa rutenya harus melewati sungai tersebut Dan sialnya adalah bahwa di sungai itu tidak ada jembatan Maka kelinci kemudian tertahan di tepi sungai dan tidak bisa melewati Sehingga ketika kura-kura dengan kerja kerasnya, dengan konsistensinya berhasil mencapai tepi sungai Dan dia kemudian bisa berenang dan menjadilah dia jadi pemenang dalam perlombaan yang ketiga itu Karena dia mengetahui kekuatan-kekuatan apa yang dia miliki Dan dia sudah pelajari kelemahan-kelemahan apa yang dimiliki oleh sekor kelinci Dari kisah ini kita dapati bahwa konsistensi, kecepatan, kerja keras saja tidak cukup Kita harus mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita Kita juga harus mengetahui apa yang menjadi kekuatan kita Kebungan kesemuanya itu menjadikan engkau, menjadikan kita menjadi pemenang dalam kehidupan Bersama dengan saya, kejiap, sampai jumpa dalam episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax